Dalam rangka mempopulerkan tujuan wisata lain selain Bali, Konsulat Jenderal Indonesia Perwakilan Australia Barat bersama dengan komunitas masyarakat Indonesia yang menetap di sana menyelenggarakan festival kebudayaan di jantung kota Perth, Australia Barat pada 6 Oktober 2018. Agam tarian tradisional, kuliner, dan produk-produk khas Indonesia disajikan untuk memukau dan memanjakan lidah masyarakat Perth, Australia Barat. Acara yang bertajuk Kreasi Indonesia 2018 ini merupakan acara tahunan yang telah terselenggara keempat kalinya. Sebelum acara dimulai, panitia meminta pengunjung untuk melakukan menghaningkan cipta sejenak untuk mendoakan para korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Sekitar 300 pendukung acara turut memeriahkan festival yang berlangsung di Forest Place, tepat di tengah CBD kota Perth. Salah satu pihak yang turut menyumbangkan penampil di acara tersebut adalah pemerintah kota Ambon. Dan Kota Ambon mengirimkan grup musik binaannya dalam rangka mempromosikan kota Ambon yang dicanangkan sebagai kota musik dunia 2019. 2019 itu UNESCO merencanakan untuk menetapkan Ambon sebagai kota musik dunia. Sekarang kita sementara mempersiapkan diri untuk betul-betul meyakinkan dunia, terutama UNESCO, bahwa memang Ambon siap untuk menjadi kota musik dunia. KJRI sendiri berharap upaya yang dilakukan bersama dengan masyarakat Indonesia di Pert ini dapat lebih mempopularkan 10 tujuan wisata baru selain Bali yang dicanangkan Kementerian Pariwisata. Memang kalau terutama dari Australia Barat ini salah satu tujuan utama mereka memang ke Bali. Itu seperti backyardnya mereka ya. Sebentar bisa terbang, weekend aja, balik lagi seperti itu. Paling banyak memang ke Bali, tapi saya kira wilayah maupun destinasi lain perlu kami perkenalkan. Sehingga momen ini juga kami manfaatkan untuk memperkenalkan 10 destinasi utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Dan itu saya pikir akan membuka perhatian mereka, pemahaman mereka mengenai destinasi lain selain Bali. dan sehingga harapan kita mereka juga mau berkunjung ke wilayah lainnya gitu. Pemerintah Australia Barat sendiri menganggap penting festival budaya ini. Mereka menganggap festival ini dapat memperkenalkan budaya Indonesia lebih jauh lagi. Dan pentingan ini adalah bahwa kultur Indonesia dikultur Indonesia. Jadi ini di tengah-tengah kebunuhan, dan sesiapa yang pergi ke belakang atau keluar dengan teman bisa datang untuk menikmati festival kreasi Indonesia yang berlangsung selama 8 jam non-stop ini. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang hadir menikmati kuliner yang dijajakan di arena festival, namun juga warga lokal kota Pert yang terlihat antre di tenda-tenda penjajah makanan Indonesia. Mereka mengaku acara ini membantu mereka mengenai Indonesia lebih jauh lagi. Tarian api akrobatik menjadi acara puncak festival yang ditampilkan oleh para penari dari Bali. Diharapkan festival kreasi Indonesia dapat menjadi festival tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat Australia Barat. Diego Basro, Perth